Pada penyerahan wajar tanpa pengecualian WTP di BPK Jambi, Ketua DPRD Kabupaten Moro Jambi Yuli Setia Bakti ikut hadir mendampingi PJ Bupati Bayuni dan menandatangani penyerahan WTP di BPKRI Jambi. Kabupaten Moro Jambi kembali menerima penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022. Penghargaan tersebut merupakan yang ketujuh kalinya secara berturut-turut bagi Pemkap Moro Jambi. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Moro Jambi Yuli Setia Bakti mengatakan dirinya sangat berterima kasih kepada tim penilai dari BPKRI yang telah mempercayai Moro Jambi meraih WTP. Selain itu, ia juga sangat mengapresiasi pemerintah Moro Jambi yang telah bekerjasama memfokuskan pempertahankan WTP dan hal ini merupakan ketujuh kalinya diraih Pemkap Moro Jambi. Ia mengatakan ke depannya apapun temuan, masukan dan saran akan segera diperbaiki dan dibenahi agar lebih baik. Ini di atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022 dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, juga kami memberikan apresiasi yang tinggi atas kontribusi dan dukungan untuk menunjukkan penelenggaraan pemerintah daerah yang membaik bersih di Kabupaten Moro Jambi melalui tata keuangan daerah yang lakukan well transparan dan berarti di Jambi Indonesia. Pemerintah Kabupaten Moro Jambi telah menerima laporan persil pemiksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022 dan Alhamdulillah Pak Tio, berduk ketuk ini wajah tanpa penjelatilan kembali diraih oleh pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan